. Anggota DPR Republik Indonesia Chen Suilan tiba di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kepri, untuk memantau perkembangan musibah banjir yang melanda daerah tersebut. Kedatangan Chen Suilan di Sambut Sekda Natuna Boy Wijanarko, Wakil Ketua 1 DPRD Natuna Daengganda, serta FKPD di Bandara Raden Satjat, Ranai, Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022, pagi. Kedatangan politisi Partai Golkar ini ke Natuna memang sudah ia janjikan beberapa hari lalu, bahkan tak sendirian, dalam kunjungan tersebut ia turut membawa sejumlah pejabat pemerintah pusat yang memiliki kepentingan dalam hal penanganan banjir. Dalam pertemuan di kantor Bupati Natuna, Chen Suilan bertemu Bupati Natuna Wan Siswandi mendengarkan presentasi tentang perkembangan kondisi banjir yang menyebabkan ribuan warga terdampak. Sebelumnya, Chen Suilan secara resmi juga telah meminta Menteri Sosial, Mensos Tririsma hari ini untuk segera merespon bencana banjir di Kabupaten Natuna. Usai mengelar pertemuan di kantor Bupati Natuna Chen Suilan didampingi Direktur Operasional dan Pemeliharaan Dijen SDA Kementerian PUPR, Adnan bersama Wakil Bupati Natuna Rodial Huda serta Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, rombongan dari Kementerian PUPR memantau kondisi terkini daerah aliran sungai Ranai di Ranai Darat hingga aliran akhir sungai di Pantai Piwang Natuna. Teknisnya kita serahkan nanti kepada BWS ya, untuk agar menindaklanjuti. Saat ini BWS kan sudah menempatkan alat berat dan orang PIC yang untuk langsung mengerjakan. Kedepan kita harapkan apa yang dibutuhkan bisa dapat kita penuhi, revitalisasi sungai-sungai untuk mencegah ke depannya akan ada banjir-banjir lagi. Hasil pemantauan tadi kira-kira langkah apa yang harus diambil ini? Jadi yang pertama, bila terjadi kejadian bencana seperti ini, kita harus memastikan bahwa konektivitas harus berjalan. Artinya dalam hal ini, alur sungai harus mengalir airnya. Yang tadi, seperti Ibu Hucan sampaikan, alat kita sudah bekerja untuk membersihkan sampah-sampah. Menurut tadi kita juga lihat sama-sama, Bu, ya, bahwa adanya penyimpinan-penyimpinan alur sungai yang harusnya semakin kehelir, semakin melebar. Tadi ada penyimpinan di banjir-banjir sungai. Ini harus bersama dengan Pemda, kita akan terkipkan ini, sehingga hal-hal yang memperkecil kapasitas sungai itu tidak akan terulang lagi. sementara yang penting tadi konektivitas sudah bisa direwati, yaitu sebenarnya distribusi, pokoknya bisa terlewat, bisa lewat, bisa disiapkan untuk jembatan sementara. Artinya ke depan akan ada kebaikan? Sementara disiapkan di banjir-banjir sungai untuk distribusi bareng. Ini nanti ke depan, kita lihat penyimpinan untuk bisa disiapkan di banjir-banjir sungai. Mungkin ini juga sama juga dengan di banjir-banjir sungai. Terima kasih telah menonton!